Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat soyang, selamat malam bagi kalian yang menyaksikan video ini, di mana pun dan kapan pun kalian berada, ya. Nah, kita sudah masuk ke teman keempat dari mata kuliah visual cinematography, ya. Di pertemuan sebelum-seleumnya, kalian sudah mempelajari mengenai multimedia, cinematography, dan juga tool video editing yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini, yakni Adobe Premiere Pro CC 2015, ya. Nah, di pertemuan kali ini, tidak ada materi khusus untuk kalian, ya. Jadi, mungkin pertemuan ini hanya akan memberikan penjelasannya mengenai tugas yang kalian kerjakan di pertemuan keempat ini dan ke pertemuan kelima nanti, ya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah melakukan analisis video dari sisi production book, ya. Apa itu production book? Production book adalah panduan, ya. Seperti panduan begitu, yang mesti kalian buat sebelum kalian membuat video secara utuh, ya. Secara kasarnya, pengantinnya adalah sketsub gitu, atau perancangan, ya. Perancangan pembuatan video, begitu. Nah, apa saja isi dari production book, ya. Dia dapat berisi ini, ya. Yang pertama adalah latar belakang pembuatan video, ya. Nah, namun sebelumnya, tugas ini saya bagi menjadi dua bagian, ya. Ini bagian pertama, dan nanti minggu depan di pertemuan kelima itu, kalian akan mengajakkan bagian kedua dari production booknya dia. Jadi, dia cukup banyak, ya, item yang mesti dikerjakan. Jadi, saya bagi menjadi dua bagian, ya. Nah, di bagian atas ini, karena kalian saya minta untuk melakukan analisis video, jadi, kalian bisa mencari video yang memiliki konsep sinematografi yang baik, dan juga cerita, ide cerita yang baik juga, ya. Kalian bisa cari itu di YouTube, ataupun dari Instagram, ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Ya, nah, setelah kalian temukan, kalian tulis di sini, ya, di bagian sini, tema video yang kalian dapat itu apa, ya. Kemudian, cantumkan juga, juga kalau sumbernya di bagian sini. Untuk, saya bisa cek, ya, video yang kalian buat itu seperti apa, analisisnya. Kemudian, isi dari production book, itu adalah yang pertama, ini, latar belakang pembuatan videonya. Nah, kenapa, ataupun ada masalah, latar belakang apa, si pembuat video itu memutuskan untuk membuat video tersebut, ya. Jadi, misalkan, video yang kena analisis mengenai video pariwisata di Indonesia, ataupun di Bangka Beritung, ya. Nah, jadi, pasti ada latar belakangnya, kenapa orang buat video pariwisata itu. Terus, misalkan, kalian dapat video, apa ya, food, food, makan-makan, begitu, ya. Nah, pasti ada latar belakangnya, kenapa orang membuat video review food, ataupun makanan itu. Nah, nanti kalian tinggal jabarin di bagian ini secara jelas, ya. Kemudian, kalian tentukan, tema video yang kena analisis itu temanya apa, terus tuliskan dan jabarkan di bagian sini. Kemudian, ada durasi, durasi video analisis kalian itu berapa menit, dan berapa detik. Kemudian, desainer produksinya itu siapa, ya. Diproduksi atau dibuat oleh, ya. Jadi, kalau video pariwisata, itu, misalnya, ya, yang membuatnya adalah pihak pemerintah, ataupun pihak yang memiliki, ya, wisata baru yang ingin dia promosikan. Nah, misalnya begitu. Terus, kalau ditinjau dari reviewer food, makanan, nah, pasti yang membuat video itu adalah reviewer foodnya itu. Misalnya, channel-channel yang memang kerjaannya mereview food-food makanan, begitu. Tinggal kalian cari aja itu. Kemudian, kalian harus berpikir sedikit, menganalisis, konsep video yang kalian analisis itu seperti apa konsepnya. Ataupun berdasarkan story lainnya, kalian bisa, ini ya, bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah opening, kedua adalah konten, dan yang ketiga adalah closing. Ya. Opening setiap video itu pasti ada openingnya, walaupun dia singkat, nah, baru masuk ke belakang konten. Kemudian, mau dia berapa bagian, nanti kalian, kalian jabarin aja, ya. Kalau dia misalkan ada satu atau dua bagian aja, ya, berarti tulis dua bagian itu. Kalau ada sepuluh bagian, berarti kalian jelaskan secara lengkap ke sepuluh bagian tersebut, ya. Kemudian bagian penutupnya, itu pasti ada, tinggal dijabarin. Kemudian, sasaran targetnya, ataupun penonton, dan audiensnya. Video itu siapa? Jadi kalau video perwisata, audiensnya pasti calon turis, atau calon wisatawan, ya. Terus kalau food, reviewer food begitu, nah, target pasarnya pasti masyarakat umum, ya. Yang ingin mencicipi kuliner-kuliner yang baru, gitu. Kemudian, kalian harus memastikan, ataupun mencari tahu karakteristik produksi dari video tersebut. Nah, dia menggunakan berapa kamera, ya. Apakah dia hanya menggunakan single camera, double, ataupun multiple, ya. Jadi kalau video-video food blogger begitu, ataupun vlog-vlog begitu, dia pasti hanya menggunakan single camera, ya. Terus kalau sudah masuk ke video-video yang memiliki cerita, ataupun ide cerita, dia pasti memiliki minimal dua kamera. Nah, lanjut kalau dia sudah menggunakan banyak kamera dalam satu scene, jadi dari depan, dari samping, dari belakang, begitu. Dalam satu scene, satu lokasi, nah, itu masuk ke kategori multiple camera. Kemudian, kalian juga harus menemukan, ataupun memastikan, video yang dibuat itu menggunakan kamera tipe apa. Apakah dia profesional, DSLR, mirrorless, ataupun kamera TV, begitu, atau menggunakan smartphone, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, kayak-kayak yang vlog-vlog itu kan pasti ada yang menggunakan smartphone juga, ya, tapi yang speknya tinggi. Kemudian, kalian juga harus melakukan pemecahan, ataupun breakdown scene-scene yang sudah kalian tentukan, ya. Kalian analisis videonya, kalian nonton dulu, dari menit pertama sampai menit akhir. Terus, kalian tentukan, ada berapa scene di video tersebut. Jadi, kalau ada 10 scene, tinggal kalian jabarin di sini. Scene satunya, lokasi di mana, ya. Terus, waktunya di jam, ataupun entah itu pagi, siang, atau sore, atau malam. Tinggal ditulis aja waktunya. Terus, scene itu, dia ngapain, ya. Jadi, contoh di sini, scene satu itu, si Benny berjalan menuju gerbang, ya. Jadi, secara tak langsung, scene satu, lokasinya pasti berada di sekitaran gerbang, dan mau keluar, ataupun mau ke dalam gerbang, ya. Begitu. Terus, kalau scene dua, itu, scene ini adalah si Benny masuk ke ruangan dosen. Jadi, lokasinya pasti di dalam ruangan dosen itu. Terus, scene tiga, ya. Si Benny berjalan menuju lab TV, ya. Jadi, lokasinya pasti di sekitaran lab TV-nya. Dan seterusnya sampai seluruh scene yang ada di video yang kalian analisis itu, kalian masukin ke bagian sini, ya. Nah, kemudian kalian juga harus menyertakan daftar lokasi, seluruh lokasi yang ada, yang terliput di video itu, ya. Misalkan di sini, ya. Ada jalan satu, jalan dua, luar kamar, terus kantin sekolah, dan seterusnya. Jadi, kalau misalkan video pariwisata, nah, pasti ada tempat wisata satu, wisata dua, dan seterusnya. Terus, kalau food-food review begitu, pasti dia hanya ada satu lokasi, ya, ini tempatnya si makanan, namun bisa jadi dia ngambil scene-nya di gerobaknya, terus di tempat makannya, entah itu di dapurnya. Nah, jadi, itu pasti akan bervariasi sesuai dengan video-video yang kalian analisis masing-masing, ya. Oke, begitu saja untuk tugas ini. Tapi ini belum selesai, ya. Masih ada tahap, ataupun bagian keduanya, yang akan kalian kerjakan lagi di minggu depan, ya, minggu kelima. Saya pecah, itu karena dia cukup banyak, cukup panjang, yang mesti kalian kerjakan. Jadi, ini tuh, yang mesti dikerjakan untuk minggu keempat ini, ya. Oke, selain itu, kalian juga bisa melihat video-video yang saya sarankan, ya, sebagai referensi untuk membuat, ataupun mencari ide visual sinematografi yang baik itu seperti apa, ya. Nah, kalian bisa melihat, ataupun membuka Instagram, ya. Kalian tinggal cari akun adkaren exchange, ya. Nah, si Karen ini, dia, video-video yang di-share-nya, itu ini, ya, tips, sama trik, terus bagaimana cara kita hijack, ataupun melakukan modifikasi kreativitasnya dia, visual sinematografi yang baik, itu seperti apa, gitu, ya. jadi, jika kita punya budget yang terbatas, yang sedikit, nah, si Karen ini mengajarkan kita, ya, menggunakan alat-alat yang seadanya, terus, nanti hasilnya tak kalah, dengan penggunaan kamera-kamera, ataupun perawatan yang, wah, ya, yang mahal, begitu. Nah, contohnya, nah, ini ya, kalian bisa lihat di sini, nah, ini adalah dengan menggunakan smartphone, terus, dia sudah bisa buat video yang bagus, maksudnya, sebelah kirinya adalah BTS, dan yang sebelah kanannya adalah result-nya dia, kemudian, satu lagi, ini, misalnya yang low budget Harry Potter, ya, nah, dia menggunakan virtual background, dan bantuan green screen, nah, bisa seakan-akan memiliki jumlah yang tembus pandang, kemudian, ini ya, film Matrix yang terkenal, legendaris, itu aslinya, nah, dia menggunakan kamera 360, hasilnya kayak gitu, kemudian, ada ini ya, nah, ini slow motion, seakan-akan ada animasi, tablet itu berpindah di tangannya, namun ini agak sulit ya, jadi, karena, kita mesti melakukan editing secara perlahan, dan juga menggunakan bantuan alat-alat yang lainnya, kemudian, ini, selamat menikmati, dengan bantuan kamera 360 ya, terus sama monopornya dia, dia bisa buat video yang seakan-akan dia jumping, namun dia berpindah tempat, tuh, nah, terus dia bilang, kenapa stick-nya itu tidak kelihatan, karena stick-nya itu berada di bawah line spot-nya, ataupun titik buta dari kedua lensa 360-nya dia, jadi, seakan-akan dia tidak memegang apapun, terus, ini, clone tutorial, terima kasih jadi dengan bantuan kamera 360 terus aplikasi 360 nya dia terus nah dia bisa menandingi hasil video editor yang secara manual itu melakukan tracking tracking yang yang detail gitu ya namun kita tetap menggunakan kamera 360 kalau mau buat video seperti itu ya kemudian ini ya dengan menggunakan tongkat sama kamera 360 nya dia dia bisa membuat video yang menggunakan transisi yang bagus hasilnya ya kemudian ini ya juga bisa kalian gunakan atau kalian lihat jadi intinya adalah penggabungan dua skenario video yang berbeda namun dengan presisi itu digabungkan gitu gitu aja sih terus ini ya kalau tidak ada doli kita bisa manfaatkan ini oke di selamat menikmati jadi kalau yang ini selain menggunakan dodi, kita juga akan melakukan zoom in pada saat kabelnya itu bergerak menjauh jadi seakan-akan nanti efek animasinya itu dapat kemudian ini match cut sorry saya ulangi videonya macet jadi dia rekam dengan gerakan yang sama dan baju yang berbeda dan juga membutuhkan kamera yang ada di kacematannya dia terus tinggal digabungin pada saat era itu tertutup oleh gerakan tangan presisi kemudian ini ya penggunaan kursi sebagai pengganti dodi semuanya butuh kamera 360 ya supaya bagus hasilnya nah yang ini itu adalah seakan-akan videonya pakai drone tapi aslinya adalah tongkat yang panjang saja lihat behind the scene nya itu bagus ya kemudian ada satu lagi akun Instagram ya yang bisa saya jadikan sebagai referensi buat kalian tinggal di jadikan aja add cinematography ya disini nah ini adalah video cinematography yang bagus sekali buat kalian jadikan sebagai referensi ya misalkan ini ya masih ingat di pertemuan 1-2 kita sudah mempelajari tata cara ataupun sudut pandang kamera pergerakan kamera ya dari bawah dari atas dari tengah ya kejadian mata dan seterusnya kemudian menggunakan panning ataupun tool nah itu ya pergerakan kamera yang mengikuti objek ini yang mengikuti pergerakan modelnya juga nah terus sebenarnya dengan kemampuan cinematography yang baik model yang baik lokasi yang baik dan juga background yang baik itu sudah cukup untuk membuat video yang bagus ya satu lagi nah ini contoh cinematography dari sebuah produk nah jadi fokusnya ke produk terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Dengan kemampuan sinematografi yang baik pula, setiap kegiatan apapun itu bisa kita jadikan video yang bagus. Nah yang ini adalah video demonstrasi, namun dilihat dari sudut panik yang berbeda. Namun video ini tidak menampilkan kejelekan dari demonstrasi, namun di sisi yang indah yang dapat terekam dari kamera ini. Terima kasih. 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 dengan lanjut yang terakhir videonya adalah perhatikan sinematografinya posisi kamera terima kasih oke ya nah begitu itu tadi adalah referensi yang saya jadikan acuan sebagai acuan untuk kalian bisa membuat video dengan sinematografi yang bagus namun tidak mengetuk kemungkinan kalian mengambil video dari sumber yang berbeda oke begitu saja untuk pertemuan keempat kali ini namun tetap dukung ya ataupun support video-video ataupun channel-channel yang mendukung ya video-video sinematografi yang baiknya jangan lupa juga untuk klik tombol like kemudian subscribe dan juga share dan juga tak lupa untuk klik lonceng notifikasi sampai kalian bisa tetap update ya untuk mengikuti video di channel ini jika kalian memiliki pertanyaan kalian bisa komen di bawah grup ini ataupun bawah video ini terus kalian bisa jawab saya ataupun kita bisa omongkan di WA grupnya kita oke demikian terima kasih selamat malam dan salam bodi dohr selamat menikmati